NW yang ditangkap tim opsional posek senapelan terkait kasus penipuan saat ini masih diperiksa intensif penyidik. Dalam pemeriksaan diketahui, tersangka juga merupakan residivis dalam kasus jamret pada tahun 2016. Selain itu, tersangka mengakui telah melakukan penipuan dan pencurian. Dari pemeriksaan diketahui, sudah 18 kali tersangka melakukan penipuan terhadap korban yang rata-rata sudah lanjut usia dengan modus mendapatkan bantuan dari masjid. Selain itu, tersangka juga melakukan perampasan benda berharga korban. Orang usianya wanita lanjut semua. Barang bukti yang kita amankan, satu unit sepeda motor Honda Harisma, BM5459Ti. Terhadap pelaku, kita sangkakan melanggar pasal 365 dan 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Modus operandinya yang bersangkutan menjemput korban di setiap rumah calon korban yang telah dilakukan pengawasan ataupun penelitian calon-calon korban oleh pelaku. Jadi pada saat pelaku membawa korban, sesampainya di masjid ataupun di musholo yang dituju, yang bersangkutan menurunkan korban, sekaligus menyampaikan bahwa barang-barang yang dibawa harus dititipkan kepada yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini dijebloskan kesel tahanan Mako Polresta Peganbaru. Devi Hendrawan, Danata melaporkan.